Kita sudah membahas untuk bab 2 Kemudian kita akan lanjut pembahasan kita pada hari ini Kita akan lanjut pembahasan kita pada hari ini Yaitu adalah bab 3 Seperti biasa Saya akan coba baca dulu Kemudian nanti kita terjemahkan Setelah kita catat nanti maknanya Baru kita coba kembali untuk membacanya Supaya lebih lancar lagi untuk kategori konsonans sokalnya Oke Nah kita lihat disini Kita lihat disini Dia katakan cao wansao Pet rian Sembari dicatat jika diperlukan Cao itu kita sudah ketahui Kata cao itu artinya adalah pagi Pagi Wan itu hari Pet itu artinya adalah buka Rian belajar Jadi di pagi hari di sekolah dibuka Maksudnya pada pagi hari Pada pagi hari waktu sekolah mulai Mulai belajar lagi gitu ya Dibuka belajar ini kayak masuk lagi gitu Jadi setelah libur dia masuk lagi Jadi kayak dibuka kembali sekolahnya Kurang lebih seperti itu Akat Akat Cemsai Akat Itu artinya adalah cuaca Cemsai Itu kayak bersinar atau cerah Cuaca serah Mani Kap Cucai Den Pairong Rian Duekan Mani Nama si orangnya tadi Si Mani Kap Dengan Kap Itu dengan Cucai Cucai inilah nama orang Ya nama orang juga Si Mani dengan si Cucai Maksudnya seperti itu Den Berjalan Tai Pergi Rong Rian Sekolah Duekan Bersama Jadi si Mani dan si Cucai Pergi berjalan ke sekolah bersama Pergi berjalan ke sekolah bersama Dek Hang Song Dek Itu anak Tang Itu menunjukkan bahwa dia lebih dari satu si anak ini karena mereka adalah song dua Dek Hang Song Ini sama dengan kayak kedua anak Kedua anak itu Den Den Berjalan Kui Mengobrol Kan Bersama Kedua anak itu berjalan sembari mengobrol bersama Yang Seperti Mi Memiliki Kwam Suk Kwam Suk itu artinya adalah kebahagiaan Jadi mereka berdua berjalan sembari mengobrol bersama Seperti mereka memiliki kebahagiaan Pofan Pratuh Rong Riyan Pofan Ini digabung aja artinya adalah setelah melewati Karena pan Itu kayak artinya adalah lolos, lewat, dan lain sebagainya Pratuh Pratuh itu pintu Rong Riyan Sekolah Setelah melewati pintu sekolah Ini kayak gerbang sekolah ya Kalau misalnya pintu kelas Itu kan pintu Ini kan dia sekolah Artinya adalah gerbang sekolah Mani Si Mani K Juga Put Mengatakan Kap Dengan Sucai Si Mani Juga mengatakan dengan si Sucai Wah Bahwa Jadi penambahan kata Wah Ini digunakan ketika kita ingin menyampaikan opini Opini siapapun itu Opini kita Orang lain Ibu kita Ayah kita Dan lain sebagainya Jadi kalau misalnya dia masih berbentuk opini Itu selalu tambah kata Wah Wah Yang diartikan sebagai kata bahwa Sucai Sucai He Dia He itu disini diartikan sebagai kata kamu Sucai He rumai Sucai Kamu tahukah Karena he itu kamu Ru Itu tahu Mai Itu kayak akhiran kata kah Sucai He lumai Sucai kamu tahukah Can Can Saya Di Cai Di Cai itu senang Ma Banget Ti Rongrian Pet Pet Itu tadi adalah buka Rongrian itu sekolah Jadi Saya senang banget Kalau sekolah buka Ti Ini adalah kata hubung Disini kita katakan sebagai kata kau saja Atau jika Jika sekolah buka Can Kitheng Kitheng Kunkru Failin Can Saya Kitheng Itu artinya rindu Karena Kit Itu berpikir Teng Itu artinya adalah hingga Jadi berpikir hingga Sama dengan kata kitheng Itu diartikan sebagai kata rindu Kunkru Kru itu adalah guru Jadi penambahan kata kun Di depan Nama seseorang Itu bukan berarti Dia sebagai bentuk Kayak Kamu guru Tapi lebih kepada Untuk polite Untuk polite Jadi Kunkru Itu adalah lebih kepada Guru Atau pak guru Atau bu guru Disini namanya adalah Pailin Pailin itu artinya Guru perempuan Si Pailin itu adalah nama Jadi Pailin inilah guru perempuan Maka Kunkru Pailin Ini kayak bu guru Pailin Jadi penambahan kata Kun di depan Nama si kru Tadi Itu menunjukkan Panggilan Keselpanan Ini artinya adalah Ini artinya adalah sama Saya juga sama Chan Saya Kitheng Rindu Kunkru Pailin Guru Pailin Atau bu guru Pailin Lek Dan Kitheng Rindu Fwakraw Fwakraw itu sama Kayak kita Tukon Tukon itu adalah Semua orang Jadi Fwakraw Fwakon Kita semua orang Ya maksudnya adalah Kita semua Jadi selain Rindu guru Pailin Dia juga Rindu kita semua Maksudnya adalah Teman-temannya yang lain Semua teman-temannya Yang lain Sucai Put Khenbang Sucai Put itu mengatakan Khenbang Itu kayak Mengatakan berikutnya Jadi tadi Teksi Mani Yang mengatakan Kemudian dilanjutkan Si Sucai tadi Chan Komen kan Jadi Si Sucai pun Mengatakan Kurang lebih seperti itu Nah Ada kata Kon Wela Rongrian Kau Kon Sebelum Wela Waktu Rongrian Sekolah Kau Buka Kon Wela Rongrian Kau Sebelum Waktu Sekolah Masuk Kata kau Ini adalah Masuk Sebelum Waktu Sekolah Masuk Nak Rian Siswa Kui Mengobrol Kan Bersama Siswa Mengobrol Bersama Siang Dang Siang Dang Ini artinya adalah Berisik Atau suara yang keras Karena Siang Itu artinya adalah Suara Dang Itu keras Atau berisik Jadi Siang Dang Itu artinya adalah Suara yang keras Atau suara yang berisik Pro Karena Medai Tidak bisa Pop Pop Bertemukan Bersama Pen Ini To be Aja Wela Waktu Nan Lama Pro Medai Pop Kan Pen Wela Pen Wela Nan Karena Tidak bisa Bertemu Dalam Waktu Lama Jadi Karena mereka Udah gak ketemu Karena Libur Jadi ketika ketemu Mereka Kayak Ngobrol Bareng Menga Ini artinya adalah Ketika Tong Artinya Bendera Cat Itu artinya adalah Kebangsaan Ketika bendera Kebangsaan Ken Ken Itu naik Su Di Yotsau Yotsau Itu artinya adalah Ujung tiang Ujung tiang Lau Sudah Ketika bendera Kebangsaan Sudah naik Di ujung tiang Kru Yai Kru Guru Yai Besar Kru Yai Guru Besar Atau Kepala Sekolah Lau Artinya Klau Artinya adalah Memberitahu Ton Rap Atau Menyampaikan Ton Rap Ini artinya adalah Selamat datang Atau Sambutan Ton Rap Itu adalah Sambutan Atau selamat datang Nah ini adalah Kira-kira Gambaran Sekolah Mereka Kemungkinan besar Si Mani Dan juga Si Tadi Si Tute Itu adalah Di sini Ya karena Mereka Di sini adalah Menunjukkan Mereka Masuk ke Pagar Sekolah Atau Prathurong Rian Pintu sekolah Kemudian Yang lanjut Tadi adalah Klaut Honrap Mengucapkan Selamat datang Atau Menyambut Nak Rian Nak Rian Itu artinya Adalah Siswa Nak Rian Po Chai Nak Rian Tadi adalah Siswa Po Chai Ini kayak Merasa Po Chai Ini kayak Merasa puas Atau merasa bangga Siswa Merasa puas Le Dan juga Tuk Hon Tuk Setiap Hon orang Dan juga Setiap orang Atau Semua orang Tang Chai Bersungguh Bersungguh Ca Akan Pen Sebagai Nak Rian Siswa Tidi Yang baik Hong Milik Rong Rian Sekolah Dan Semua orang Bersungguh Sungguh Akan menjadi Siswa yang baik Yang dimiliki Oleh Sekolah Siswa yang baik Yang dimiliki Oleh Sekolah Kurang lebih Seperti itu Kemudian Kru Pailin Den Kau Ma Nai Hong Rian Du Wai Baina Yim Yan Kru Guru Pailin Guru Pailin Den Berjalan Kau Masuk Ma Datang Nai Di dalam Hong Rian Sekolah Duai Juga Kru Pailin Juga Datang Atau Datang Berjalan Masuk Ke Hong Rian Ke Kelas Hong Rian Itu adalah Kelas Jadi Kalau Rian Sekolah Hong Rian Itu Kelas Baina Baina Artinya Adalah Wajah Yim Yam Artinya Adalah Tersenyum Wajah Tersenyum Tak Tak Ini Artinya Adalah Menyapa Mani Mani Wa Bahwa Wan Ken Wan Itu Gendut Ken Itu Kayak Makin Gitu Kayak Ya Gitu Wan Ken Itu Kayak Makin Gendut Jadi Ken Ini Menunjukkan Sesuatu Yang Lebih Atau Yang Naik Jadi Tak Menyapa Si Mani Bahwa Wan Ken Menyapa Si Mani Bahwa Si Mani Itu Lebih Gendut Nah Disini Dia Mengatakan Kata Wa Karena Disini Yang Disampaikan Adalah Opini Dari Si Guru Tadi Opininya Adalah Si Mani Tadi Adalah Wan Ken Tidak Secara Riset Tapi Secara Opini Jadi Kalau Mau Nampaikan Opini Apapun Dari Siapapun Itu Selalu Pakai Kata Ken Itu Pakai Wa Maksud Saya Nah Kemudian Su Pai Nid Su Cai Ini Tadi Situmannya Si Su Cai Hom Hom Artinya Adalah Kurus Pai Nid Itu Kayak Sedikit Su Cai Kurus Sedikit Pai Itu Kayak Ini Kata Kerja Terarah Kata Pai Ini Kemudian Nid Itu Artinya Sedikit Singkatan Dari Kata Nid Noi Yang Diatikan Sebagai Kata Sedikit Jadi Si Su Cai Itu Sedikit Kurus T Tung Khen Tetapi Sung Sung Itu Artinya Tinggi Sung Itu Tinggi Khen Itu Kayak Sesuatu Yang Lebih Atau Makin Tetapi Lebih Tinggi Si Su Cai Kurus Tapi Lebih Tinggi Piti Piti Nama Orang Si Piti Nung Memakai Kang 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 Itu Artinya Adalah Celana Mai Baru Piti Menggunakan Celana Baru Meng Tak Ketika Tak Tak Tadi Artinya Menyapa Kap Dengan Nak Rian Nak Rian Itu Siswa Tuk Semua Orang Lau Sudah Maksudnya Semua Orang Disini Adalah Siswa Tadi Jadi Ketika Karena ada kata Lau Sudah Ketika Sudah Menyapa Semua Orang Siswa Maksudnya Seperti Itu Ketika Sudah Menyapa Semua Orang Siswa Guru Hailin Guru Hailin Nek Nam Hai Ru Cak Nek Nam Itu Memperkenalkan Hai Beri Ru Cak Mengenal Jadi Memperkenalkan Memberi Tahu Memberi Tahu Untuk Kayak Mengenalkan Aja Kita Bilang Jadi Kru Haili Mengenalkan Nakrian Mai Nakrian Itu Siswa Mai Baru Mengenalkan Siswa Baru Song Kon Song Itu Dua Kon Itu Orang Jadi Mengenalkan Dua Orang Siswa Baru Atau Dua Orang Murid Baru K Artinya Adalah Dek Cai Dek Cai Itu Artinya Anak Laki Laki Anak Laki Laki Song Kid Song Kid Itu Namanya Jadi Anak Laki Laki Tadi Namanya Adalah Song Kid Kak Dengan Dek Ying Anak Perempuan Duang Keo Namanya Adalah Si Duang Keo Jadi Ada Dua Orang Siswa Baru Yaitu Dek Syah Anak Laki Laki Yang Namanya Si Song Kid Dengan Anak Perempuan Yang Namanya Adalah Si Duang Keo Kemudian Nakrian Kau Tukun Kau D Lös oba D Can Tukun d Mere Tepuk tangan Mere itu tangan Dijai Senang Tidai Bisa Pemain Pemain Tambah 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 Jadi Jadi kalau kita gabung nakriyan Kao Tepuk Dijai Tidai Pemain 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 Sekali lagi Lang Setelah Dari put Ini berbicara Itu mengobrol Jadi digabung aja put Artinya adalah mengobrol Yang mana Ini adalah bentuk kata kerja Dan juga kata kerja terarahnya Kata kerja yang menunjukkan kerja Dan juga hasilnya Kan itu bersama Jadi setelah Dari ngobrol bersama Den Ruang ini adalah cerita Tentang Saat atau pada Tutup atau libur Rian Belajar Itu lagi Itu adalah sedikit Jadi setelah Dari Ngobrol bersama Tentang cerita Waktu Tutup sekolah Atau waktu Libur sekolah Guru 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 Hailin Hai Piti An Nang Se Lian Fasar Hai Lian Malao Hai Memberi Piti Si Piti An Membaca Nang Se Buku Rian Belajar Fasar Hai Bahasa Talan Jadi dia memberikan Si Piti untuk Membaca Buku Belajar Bahasa Talan Rian Itu Belajar Ma Itu Malao Itu artinya Yang sudah lalu Jadi artinya Dia menyuruh Si Piti untuk Mengulang kembali Membaca Buku Pembelajaran Bahasa Talan Yang telah Dipelajari Sebelumnya Mengulang kembali Membaca Buku Bahasa Talan Yang telah Dipelajari Sebelumnya Piti Andai Si Piti Andai An Membaca Dai Bisa Si Piti Bisa Membacanya Kru Hailin Guru Hailin Tom Wah Memuji Memuji Wah Bahwa Kang Mark Itu bagus Banget Karena Kang Itu pintar Atau bagus Mark Itu banget Nah Karena Tom Yang memuji Ini adalah Opini Si Kru Hailin Makanya Di sini Tetap Dia Pakainya Wah Kang Mark Bahwa Bagus Banget Lau Kemudian Atau Lalu Riak Riak Artinya Adalah Memanggil Riak Itu Memanggil Sucai Si Sucai Hai Memberikan An Membaca To Berikutnya Jadi Kemudian Dia memanggil Si Sucai Untuk Membaca Berikutnya Untuk Membaca Selanjutnya Sucai Si Sucai Mua Mua Ini kayak Sibuk Kui Mengobrol Kap Dengan Hean Teman Mai Baru Si Sucai Sibuk Mengobrol Dengan Teman Baru Sibuk Mengobrol Dengan Teman Baru Ko Jadinya Ngong 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 Itu artinya Bingung Jadinya Dia bingung Melu Meru Wa Ca An To Trong Nai Meru Artinya Tidak Tau Wa Bahwa Ca Akan An Membaca To Selanjutnya To itu berikutnya Trong Nai Trong itu tepat Nai itu mana Jadi kalau digabung Artinya adalah Dia gak tahu Untuk membaca Selanjutnya itu Tepat di mana Atau lebih tepatnya Kalau kita bahasa Indonesia Kan dia gak tahu Selanjutnya yang dibaca itu Yang mana Seperti itu Kenapa disini Pakai Wa Ya tentu saja Karena ini yang menunjukkan Opini si Sucai tadi Yang tidak tahu Makanya dia tetap Pakai Wa Oke jadi Si Sucai tadi tidak tahu Dia mau bacanya Yang mana Dia mau bacanya Yang mana Kemudian Kru Khailin Si Kru Khailin itu Ceng Ceng itu kayak Oleh karena itu Atau hingga Nek Nam Wa Nek Nam Itu memperkenalkan Wa Bahwa Jadi disini ada kata Wa lagi Artinya nanti Kalimat berikutnya Tentang opini juga Opini seseorang Oke jadi disini Karena tadi Si Sucai gak tahu Baca berikutnya Yang mana Karena dia asik Mengobrol Maka si Kru Khailin ini Dia mengatakan Atau dia Memberitahu Kepada orang-orang Bahwa Bahwa Kita lanjut Oke Kita lanjut dulu disini Ada fotonya Ada picture nya Kemungkinan besar Ini adalah Pasti ya Ini adalah Kru Khailin Kru Khailin Dan yang membaca ini Kayaknya CPT Karena kan tadi CPT yang Diawali untuk Membaca Nah kemudian Kalau kita perhatikan Yang di depan ini Dua orang ini Antara si Sucai Dan juga si Mani Kalau kita tidak salah Oke Nah kemudian Kita lanjut aja Jadi si Kru Khailin Tadi mengatakan Updad au Velaariyan Riri yan Miki Kru Khailin Arlay Hariri Fland Tong Tidak Tidak Tan Martiri Who Mang Waktu belajar Siapapun Put Berbicara Untuk diberi Fang, dengar Atau untuk didengarkan Lebih tepatnya, jadi kalau kita gabung Ketika belajar Atau ada seseorang Yang berbicara Yang harus didengarkan Yang harus didengarkan Tong, tangcai, fang Tong, harus Tangcai, serius Fang, mendengar Kita harus serius mendengarnya Ta, mefang Ta, jika Mai, tidak Fang, mendengar Jika tidak mendengar At Mungkin Ca, akan Melu Tidak tahu Reang, artinya adalah cerita Jadi kalau misalnya Pas belajar atau ada orang yang memang harus Kita dengarkan Jadi kita harus mendengarkannya secara Serius Dia bilang Kalau misalnya kita tidak dengarkan Mungkin saja kita tidak akan tahu Apa yang sedang dibicarakan Apa yang akan dibicarakan Lalu, krupalin Hai piti Bok, sultasai Wa, anhu Tengang Trong Nai Lalu, kermudian Atau Lalu Krupalin Guru Pailin Hai Memberi atau menyuruh Piti Si Piti Mengatakan Kepada si Sucai Bahwa An baca Hingga Tepat Mana Si Guru Pahin Mengatakan kepada si Piti Bahwa untuk menunjukkan Atau mengatakan kepada si Sucai Itu bacaannya tadi Sampai dimana Disini dia tetap pakai Karena kan tetap disini nanti Opini si Piti yang kita dapatkan disini Opini si Piti Jadi untuk menunjukkan dia bacanya sampai dimana Somkit Nah kita lanjut disini Somkit Masih ingat ya Somkit ini adalah si anak baru laki-laki tadi Deksyai Jadi dia adalah nakrian mai Deksyai Somkit Dia adalah anak baru Seorang anak laki-laki Yang namanya adalah si Somkit Luk 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 itu berdiri Khen itu ke atas Jadi luk Khen berdiri Ini adalah kata kerja Si Luk kata kerja Khen adalah kata kerja terarahnya Prom Siap Kal Dengan Kudwa Mengatakan Si Somkit berdiri Dan siap untuk mengatakan Disini dia pakai lagi kata Wa Karena selanjutnya adalah opini Dari si Somkit Opini dari si Somkit Disini adalah Hom Bog dai Krak Hom Artinya saya Bog Mengatakan dai Bisa Krak Polai partikel Saya bisa mengatakannya Hai Hom Bog Ik Dikwa Hai Hom Bog Ik Bog di Kwa Hai Berikan Atau biarkan Hom Saya Bog Mengatakan Dibagus Kwa Lebih Hai Hom Bog di Kwa Biarkan saya mengatakannya Lebih bagus Biarkan saya mengatakannya Lebih bagus Kru Shia Wa Somkit Bog dai Kru Guru Shia Percaya Wa Bahwa Somkit Somkit Bog dai Si Somkit Bisa mengatakannya Bog itu bisa Bog itu mengatakan dai Itu bisa Kru Shia Wa Somkit Bog dai Saya percaya bahwa Somkit bisa mengatakannya Ta Tetapi Kru Guru Ria Memanggil Hai Piti Memanggil si Piti Bog Yang mengatakannya Dulu Bog Mengatakan Gond Dulu Sucai Si Sucai An leo Sudah membaca Kata leo Itu artinya adalah Sudah Sucai Telah membaca Kru Guru Sahai Akan memberikan Te Kamu Anto Membaca berikutnya Jadi maksudnya adalah Kalau misalnya Si Sucai sudah membaca Baru si guru tadi Memberikan si Si Somkit tadi Untuk membaca Berikutnya Kru Heilin Kut Guru Heilin Berkata Kemudian Mua Ketika Nakrian Siswa Siswa An An Membaca Laikon Leo Laikon ini artinya adalah Banyak orang Jadi siswa-siswa tadi Leo Sudah Ketika banyak orang siswa Atau ketika siswa-siswa Sudah membaca Ketika siswa-siswa Sudah membaca Kru Pailin Guru Pailin Jeng Jeng itu Akan Atau kayak harus Atau mungkin Atau karena itu Hai Memberi Nakrian Nakrian itu adalah Siswa Okma Kian Okma Kian itu artinya Ok itu keluar Ma itu datang Kian itu menulis Jadi okma Kian artinya adalah Untuk menulis Jadi okma Ini adalah kategori Si kata kerja Yang ok Itu kata kerjanya Ma adalah kata kerja Terarahnya Jadi Menyuruh bahwa Siswa-siswa itu Untuk mengeluarkan Semua alat tulisnya Kemudian mereka menulis Kam Kam itu kata Tang-tang Berbeda-beda Jadi untuk menulis Kata yang berbeda-beda Bon Di atas Kerak dan Kerak dan itu adalah Papan tulis Jadi setelah Semua siswa membaca Kemudian si kru Khailin itu Menyuruh siswa-siswa Untuk mengeluarkan Alat tulisnya Dan juga Menuliskan Kata-kata Yang berbeda-beda Di papan tulis Kata-kata yang berbeda-beda Ini adalah Kemungkinan Mereka harus Menuliskan Kayak Kesimpulan Atau hal apa saja Yang mereka ketahui Dari pembahasan tersebut Kesimpulan Atau hal apa saja Yang mereka ketahui Dari pembahasan tersebut Oke Nah itu dia Untuk Pembahasan kita Atau untuk Materi ketiga Hari ini Ada pertanyaan Sempat dicatat Kata apa saja Ya Sempat dicatat Kata apa saja Yang mis Yang selewat Yang ketahui tadi Kru itu guru Terus Yang Khailin itu Nama gurunya Kru Khailin Terus Tadi itu W Wela ya Waktu ya Wela Waktu Terus Ini dia Rian ya Rian belajar Rian belajar Bok itu bisa Leo itu sudah Untuk Bisa tadi apa Untuk kata bisa Bisa Bok Kata Kata Bok Artinya adalah Mengatakan Dai Itu baru Kata bisa Bok Dai Bisa Mengatakan Dai Bok Bok itu Mengatakan Mengatakan Ya Atau Memberitahu Juga boleh Oke Kemudian Dai Itu Tidak bisa Iya Bener Itu makanya Kalau Medai Diatikan Sebagai kata Tidak bisa Medai Sial Sial Pagi Sial Pagi Iya Bener Tuh Wan Itu Hari Iya Tepat Sekali Pet Itu Buka Pet Bacanya Pet Pet Ya Pet Pet Ya Bener Artinya Buka Kalau kita Bilangnya Pet Itu Artinya Adalah Pedas Pet Itu Artinya Pedas Kalau Buka Itu Pet 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 Udah Bisa Oke Jadi Kalau Kata Riak Artinya Ria Ria Pakai K Di akhir Ria Sekolah Ya Bukan Sekolah Itu Rongrian Sekolah Rongri Kalau Riak Riak Itu Artinya Adalah Memanggil Riak Itu Artinya Adalah Memanggil Boleh Dijatat Riak Itu Sama Dengan Kata Memanggil Kemudian Kalau Cuaca Cuaca Kita Sebut Apa Cuaca Ya Cuaca Kita Sebutnya Akat Akat Kemudian Kata Kata Kerja Berjalan Kita Sebutnya Apa Berjalan Ini Bukan Sya Wan Pet Rian Rian Akat Rian 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 Dengan N Bukan K Wan Pet Rian Yes Yang ini Rian Rian Akat Shen 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 Itu Mani Mani Kak Iya Bagus Mani Kak Terus Itu Ku Cocang Itu C C Cucang Cucang Cucu 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 Cucai Cucai Cucu 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 Ya bener Ingat Kategori Vokal Perubah Bentuk Pada Poin F Kita Kemarin Yang Kemarin Yang Kita Sempat Bahas Juga Pada Poin F I Bener Banget Itu Sara E Sara Den Ya bener Banget Kita bacanya Den Seperti itu Den Den Pay Ya bener Banget Den Pay Den Tambah Tambah Diakhir Terus Itu Tambah Diakhir Rong Rian Itu Duan 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 Ria Rong Rian Yes Rong Rian Itu tadi diartikan sebagai kata sekolah Oke bagus lanjut Rong Rian Nami Mani Dan juga avokal Kita coba lanjut kembali kepada pembelajaran berikutnya Disini kita masuk kembali kepada cerita berikutnya Yaitu kita masuk kepada cerita keempat Kita masuk kepada cerita keempat Oke Nah Oke kita lihat disini untuk cerita keempat sama Dia juga masih tentang bercerita dengan dua kategori Si Mani dan juga si Manak disini sebagai tokoh utama dalam modul ini Oke Wan Yud Rian Wan itu hari Yud Itu berhenti Atau libur Rian Belajar Wan Yud Rian Di hari libur belajar Atau di hari libur sekolah Wira Wira ini adalah nama orang Si Wira Cuan Cuan ini adalah mengundang Atau mengajak Mengundang atau mengajak Mana Mana Itu adalah tadi nama orangnya si Manak Le Dan juga Piti Si Piti Pai Pai Pergi Paitiao Paitiao itu artinya adalah Pergi berjalan-jalan Paitiao itu kayak pergi berjalan-jalan Pai Pai Itu hutan Pai Itu diartikan sebagai kata hutan Klai Klai Artinya adalah dekat Rai Rai Artinya kata rai ini diartikan sebagai kata Taman Taman atau kebun ya Kebun Tengmo 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 Itu semangka Tengmo Artinya adalah semangka Kong Kong Milik Lung Paman Milik paman Jadi disini dikatakan bahwa Si Wira Mengajak si Manak Dan juga si Piti Pergi berjalan-jalan Kehutan Kehutan Di dekat Kebun Semangka Milik Pamannya Di depan Kebun Semangka Milik Pamannya Kong Kong Itu adalah milik Kong Itu artinya adalah milik Kemudian Ya Bener banget Kong Untuk menunjukkan kepemilikan Biasanya kan dalam bahasa Inggris kan pakai kata Mai Tapi dalam bahasa dalam Kalau my friend berarti Puan Puan Kalau misalnya Kita kayak bilangnya teman saya Atau temanku Itu bilang dulu teman Kita polanya adalah teman milik saya Puan Kong Atau Puan Kong Artinya adalah saya Jadi kalau misalnya kata Kong Yes Kalau misalnya kata Kong Diikuti dengan kata ganti Misal saya Kamu Dia Nama orang Dan sebagainya Pokoknya yang berhubungan kata ganti Kata Kong Ini artinya adalah milik Tapi kalau misalnya Kong ini diikuti dengan noun Arti Kong ini sebagai kata barang Diartikan sebagai kata barang Jadi kalau misalnya dia Diikuti dengan kategori Kepemilikan Atau diikuti dengan kategori Kata ganti Dia artinya milik Tapi kalau diikuti dengan noun Atau kata benda Diartikan sebagai kata barang Kemudian Kang 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 itu artinya adalah samping Jadi kang Kang itu artinya adalah di samping Rai 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 itu artinya adalah Kebun tadi Pen Adalah Pungna Pungna Ini artinya adalah sawah Jadi di samping kebun Tengmo Atau kebun semangka tadi Ada sawah Ada sawah Nih Memiliki Ya Ya Artinya adalah rumput Kiau Hijau Memiliki rumput yang hijau Kiau 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 Iya benar Kiau Untuk kata hijau Cauna Cauna Artinya adalah petani Cauna itu petani Cung Cung itu artinya adalah Membawa Atau kalau kita di Indonesia Kayak mengembala Gitu ya Wukwa Wakwakwai Artinya adalah sapi Kerbau Wa, wa Artinya sapi Kuai, itu kerbau Wa, wa Bacanya wa, we, wa Wa, wa Sapi Kuai, kerbau Pai, pergi Liang, itu memelihara Artinya Jadi si petani Pergi mengembala atau pergi membawa Memelihara si sapi dan juga Kerbau Na, kerbau Kuai, kerbau itu kita sebutnya Kuai, kuai, pada kata Kuai, kuai Itu artinya adalah kerbau Ya Kemudian Na, tung na Na, di tung na Sawah, di sawah Mi Punya Beng Beng Itu Kita bilangnya Beng Mi itu punya Beng itu kayak Kayak apa ya Kayak parit Atau Kayak Yang ada airnya Pokoknya Pokoknya Kayak parit Biasanya kan ada kayak sungai-sungai di sawah Atau parit-parit kecil di sawah Nah Itu yang dimaksud Ya Bener banget Kuang Kuang ini artinya adalah lebar Kemudian Nok Nok Itu artinya adalah Banyak Nok itu maksud saya Nok itu artinya adalah burung Nok itu burung Sedangkan kata banyak itu adalah lai Lai Untuk kata banyak Jadi nok Itu artinya adalah burung Lai Itu untuk kata banyak Tua Tua ini adalah Klassifier untuk burung Kayak banyak jenis gitu Atau kayak burungnya juga banyak Jadi si kata tua ini Merupakan klassifier Atau kata penggolong Kemudian Den Den itu berjalan Den itu berjalan Kemudian ada kata H H Mencari Tla Tla Itu ikan Berjalan Mencari ikan Yu Yu Itu Di Di Tam Tam itu mengikuti Rim Rim itu kayak Kayak tepi Beng Itu kayak si irigasi tadi Atau kayak tepi-tepi Sungai atau parit-paritnya tadi Jadi Banyak burung Berjalan Mencari ikan Di tepi-tepi Parit tadi Atau di tepi-tepi Irigasi tadi Ingat ini adalah Irigasi mungkin ya Saya juga kurang faham penyebutannya Parit Dirigasi Kemudian kita punya apa lagi Parit-irigasi sawah tadi Iya Oke mungkin seperti itu ya Bawahnya seperti itu gambarannya Jadi kayak Sungai kecil Sungai kecil di daerah sawah-sawah Seperti itu Kemudian Dek Hang Sam Dek Anak-anak Dek itu anak Hang itu untuk munculan lebih dari satu Sam Itu tiga Jadi kayak ketiga anak itu Pa Ini artinya sebenarnya membawakan bersama Jadi mereka itu saling datang bersama gitu Kayak saling mengajak bersama Kau Kau itu masuk Pai Pergi Naik Di dalam Pa Hutan Jadi ketiga anak tersebut Pergi Masuk ke dalam Hutan Kau Dia Hen Melihat Star Star Itu hewan Leg Kecil Layang Banyak Dia Melihat Banyak Hewan Kecil Mi Ada Mi Ada Maleng Maleng Ini artinya adalah Serangga Si Berwarna Si Berwarna Suai Cantik Atau indah Jadi ada serangga yang berwarna indah Bin Bin Itu terbang Yu Di Nga Nga Itu artinya adalah Atas Di atas Dogmai Dogmai Artinya adalah Bunga Jadi ada serangga kecil berwarna indah Yang terbang di atas Bunga Kingka Kingka Ya Bisa dengar suara saya Tadi saya ulang kembali ya Yu Itu di Nga Itu atas Jadi di atas Kemudian dilanjutkan dengan kata Dogmai Dogmai Itu artinya adalah Bunga Bunga Kemudian selanjutnya Ada kata Kingka Kingka Itu artinya adalah Bunglon Artinya adalah Bunglon Ya Kata Kingka Itu diartikan Sebagai kata Bunglon Kemudian selanjutnya Ada kata Cukong Cukong Ini diartikan sebagai kata Menatap Sebenarnya kata Cong Saja sudah cukup Kata Cong Ini Cong Artinya adalah Menatap Menatap Ca Ca Akan Akan Kemudian ada kata Cap Cap Artinya adalah Menangkap Maleng Serangga Jadi ada Bunglon Yang menatap Dan akan Menangkap Serangga Mana Simana Si Hai Memberi Piti Si Piti Do Melihat Jadi Simana itu mengatakan Untuk si Piti Melihatnya Kemudian Kita coba lanjut Di sini Gambarannya Nah Kurang lebih Inilah Ketika Gambaran mereka Bertiga Yang Berjalan Di Hutan tersebut Bisa kita Lihat Di sini ada Si Bunglon Tersebut Ini Bunglon Tersebut Dan juga Ini adalah Irigasi Tersebut Irigasi Tersebut Atau Pari Tersebut Nah Kemudian Di sini Bisa kita Lihat Ada burung Yang mencari Ikan Berjalan Mencari Ikan Di tepi Tepi Sungai Atau Di tepi Irigasi Tersebut Oke Kita lanjutkan Kembali Kalimatnya Cing 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 Ini Artiannya Adalah Tadi itu Bunglon Jadi Cing 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 Merupakan Hampir Sama Dengan Jenis Kata Bunglon Dadi Yaitu Lebih Kepada Iguana Iguana Wing Itu Berlari Laikan Bersama Nah Senuk Terlihat Menyenangkan Senuk Menyenangkan Atau Bahagia Jadi Iguana Itu Saling Berlari Kejar Kejaran Maksudnya Dan juga terlihat mereka sedang menyenangkan Atau bermain atau bahagia Piti, si piti Mua, sibuk Du, melihat Cinglan, si iguana Con, artinya hingga Con, ini adalah Hingga Keap Hampir Yiyap Itu Menginjak Ang, itu kayak Serangga kecil Ti, di Tai, bawah Baimai, ini artinya adalah daun Tai, itu bawah Baimai, daun Jadi, si piti asik melihat Si iguana tadi, kejar-kejaran Hingga dia hampir menginjak serangga kecil Di bawah daun Kemudian Wira Wira Dayin Dayin, itu mendengar Dayin, itu mendengar Siang Suara Cing Rikrong Cing Rikrong Ini kayak suara berisik Jadi, dia mendengar suara berisik dari hewan Pay, itu pergi Kay, mendekat Man Dia, dia disini adalah suara Ko Juga Yud Berhenti Jadi, ketika dia Ketika dia mendengar suara berisik tadi Dia berjalan masuk Atau berjalan mendatangi suara tadi Tetapi, kalau misalkan ketika dia pergi mendekat Suaranya pun berhenti Ketika dia pergi mendekat Suaranya pun berhenti Kau Dia Mongha Mencari Tua Tua ini adalah mencari hewan tadi Dia mencari Mencarinya Sumber bunyi tadi Tapi My hand Tapi, tidak kelihatan Pro Karena Mi Ada Baimai Baimai Itu daun Heng Kering Karena ada daun kering Bangtua Menyu Ada daun kering di sekitar situ Jadi, banyak daun kering di sekitar bunyi tersebut Jadi, dia tidak bisa menemukan serangga itu Ini kayak serangga jangkrik ya Yang buat bunyi gitu Tapi, karena banyaknya daun kering Jadi, dia tidak bisa menemukan Kira-kira serangga yang ada bunyi tadi Itu dia adanya Di mana Kemudian Piti Pud Wah Si Piti Pud itu kan mengatakan Si Piti mengatakan Pami Mi Sang Mai Wira Pah Hutan Mi Ini Mi Ada Sang Gajah Mai Akhiran tanya Wira Untuk bertanya si Wira Hutan ini Ada gajah kahwira Hutan ini ada gajah kahwira Kemudian Si Wira Si Wira menjawab Mai Mi Tidak ada Te Tetapi Na Ca Akan Mi Ada Kuang Kuang itu artinya adalah Rusa Le Dan juga Ling Dan juga Monyet Jadi tidak ada Yang namanya Gajah Tapi ada Rusa Dan juga Monyet Dikatakan si Wira Ra Kita Den Berjalan Yu Masih Tini Disini Kita masih berjalan disini Atau kita masih ada disini Kong Kong Itu artinya lah Mungkin Mai Tidak Po Bertemu Man Dia Mungkin Tidak ketemu Sama dia Karena mereka masih disini Kemungkinan besar Bahwa si Rusa Dan si Kera Tidak akan Ada disitu Karena ada manusia Logikanya Seperti itu Kita ketahui Nah Kemudian Selanjutnya Po Ayah Lau Lau Itu artinya adalah Mengatakan Wa Bahwa Ti Di Suansat Suansat Kebun binatang Karena Suan itu adalah Kebun Sat Itu hewan Jadi kayak di Kebun binatang Mi Memiliki Mi Artinya adalah Beruang Mi Beruang Chang Artinya adalah Gajah Kuang Kuang Rusa Le Dan Stat Hewan Tang 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 itu Bermacam Macam Atau Berbeda Beda Kang Krong Kang Krong Ini kayak Kandang Wai Menjaga Hai Memberi Horn Orang Du Melihat Jadi kandang itu Membuat orang bisa melihatnya Jadi menjaga orang yang Ingin melihat hewan tersebut Le Dan Ho Ayah Ca Akan Ha Membawa Can Saya Kap Dengan Mani Si Mani Pai Pergi Du Melihat Melihat Rang Ini artinya adalah Sarang Burung Yu Di Tam Mengikuti King Mai Itu artinya adalah Dahan pohon Jadi ketiga anak itu melihat Sarang burung Yang ada di Dahan pohon Piti Si piti Yak Ingin Ingin Bisa Rang Nok Sarang burung Tadi Cengken Diambilnya Kemudian Pai Pergi Bon Atas Ton Mai Pohon Jadi si piti Tadi Mau mengambil Si sarang burung Tadi Jadi dia Naik ke Atas Pohon Dia naik ke Atas Pohon Mana Si mana Songsan Ini Songsan Ini kayak Merasa Khawatir Atau Takut Khawatir Atau Kasihan Juga bisa Nok Burung Tadi Keluaman Dia ketakutan Jadi si mana Ini khawatir Burung Yang ada Di Di sarang Tadi Ketakutan Cak Mai Mi Tiu Jadi Cak Akan Mai Mi Tidak ada Tiu Di sana Atau disitu Jadi dia takut Burung tadi kan Melihat ketemu Dengan mereka bertiga Jadi takut Dan terbang Jadi dia takut Apanya Kosong Sarang burungnya Kosong Lek Kemudian Bon Di atas Bon Ton Mai Di atas Pohon Ton Mai Itu pohon Ko Juga Mi Ada Rang Sarang Peng Peng Itu lebah Duai Juga Dan Di atas pohon Juga ada Sarang lebah Jadi ada Dua sarang Ternyata di atas Pohon Yaitu Sarang burung Dan juga Sarang lebah Sarang burung Dan juga Sarang lebah Nah Kalau misalnya Kita perhatikan Di pohon tersebut Dia katakan Di sini memang Ada dua sarang Di bagian ini Ada sarang burung Di bagian kanan Kemudian Di bagian kirinya Ternyata ada Sarang lebah Di sini Di sini ada Sarang lebah Nah Yang naik ke atas Tadi adalah Si piti yang memanjat Tadi Nah kemungkinan besar Ini adalah Si piti Oke Kemudian Teman-temannya Ada di bagian Bawah Teman-temannya Ada di bawah Sini Oke Kita lanjutkan Kalimatnya Ta Peng Toi Piti Ta Diartikan Sebagai kata Jika Kemudian Peng Itu Lebah Lebah Kemudian Ada kata Toy Itu Menyengat Piti Si piti Kalau misalnya Lebah Menyengat Si piti Kau Dia Koh Juga Ca Akan Tok Long Jatuh Ke bawah Dia akan Jatuh Ke bawah Dia akan jatuh Ke bawah Kalau misalnya Si lebah Menyengat Si piti Si piti Tentu saja Akan jatuh Ke bawah Mana Si mana Ceng Hingga Bokhai Mengatakan Piti Si piti Long Turun Cak Dari Tonmai Pohon Jadi sebelum Dia jatuh ke bawah Sebelum disengat Lebah Alangkah lebih baiknya Jika dia turun Ke bawah Terlebih dahulu Kodi Sudah cukup Mi Ada Teng Lebah Bin Terbang Terbang Kata bin itu Diartikan Sebagai Kata Terbang Kemudian Selanjutnya Bin Ma Ma itu Artinya Adalah Datang Mako Mako Artinya Mendatangi Hua Piti Hua itu Kepala Piti Itu ya Si piti Jadi sudah ada Lebah yang terbang Mendatangi Kepala Si piti Piti Si piti Rip Rip ini Bergegas Long Ma Turun Cak Dari Tonmai Pohon Si piti Bergegas Turun Dari Pohon Dek Tang Sam Ketiga Anak Itu Sam Tiga Kelua Takut Teng Lebah Toy Menyengat Teng Oleh karena itu Wing Lari Kata Wing Diartikan Sebagai kata Lari Wing Nih Melarikan Diri Kelaban Ke rumah Jadi karena Mereka takut Disengat Lebah Mereka pun Ketiga-tiganya Lari Pulang Ke rumah Lari Pulang Ke rumah Oke Itu dia Untuk Bentuk Percakapan Atau lebih cepatnya Cerita Keempat Atau bab Empat Ada pertanyaan Sampai disini Gak ada Oke Nah oke Bagus banget ya Jadi kita sudah menyelesaikan Bentuk bab Pembelajaran Pertama Kedua Dan juga Ketiga Oke Kemudian Sekali lagi Kita akan Coba Baca Kembali Untuk Bentuk Bab Kedua Ini Kita akan Coba Baca Bab Keempat Ini Kita akan Coba Baca Kembali Untuk Bab Keempat Ini Oke Silahkan Dibaca Kembali Yang Ini Hanya Tidak Perlu Dibacakan Jadi Fokusnya Yoyak Sara'u Dan juga Dodek Coba Silahkan Yang pada Kata Wan Yud Ini kan Ada Hohip Setelah Wan Itu ada Hohip Yoyak Sara'u Dodek Silahkan Wan Wan selamat menikmati